Oke guys, balik lagi dengan gue Rizal Vau Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang apa saja yang baru di game Free Fire setelah update kemarin guys Terutama tentang isu dihilangkannya skill Kelly guys Waduh, gimana bisa guys Nah, pada video kali ini kita akan ungkap dan kita akan bahas tuntas semuanya Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan dulu tombol like dan subscribe di bawah ini guys Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke, terima kasih guys Yap, seperti yang kalian tahu setelah update kemarin banyak item ataupun event baru guys di game Free Fire Yap, kita mulai dari... Sob ya guys ya Di shop tentu banyak sekali item baru yang mungkin kalian tertarik untuk membelinya guys Silahkan kalau kalian tertarik guys Pasu aja kita ke tab yang gratis-gratis ya guys ya Pasti kalian mencarinya yang ini Nah, disini kita lihat di FF Token Rhythm ya guys ya Apa yang baru? Nah, ternyata disini ada bundle cewek baru guys Ini adalah bundle cewek yang pakai handuk ya guys ya Tema-tema sepa gitu Nah, disini kalian wajib untuk memilikinya guys untuk menambah koleksi vault kalian Untuk lainnya mungkin tidak ada yang baru ya guys ya Nah, selanjutnya disini di rank token masih seperti biasa dengan skin tas dan skin baritanya guys Masih belum ada yang baru juga Disini juga tidak ada yang baru lagi selain itu ya guys ya Oh, mungkin ini guys Kalian bisa menukarkan weapon royal dan demon royal ya guys ya Kalau look will kalian sudah level 3 guys Ini sudah di reset jadi kalian bisa menukarkannya kembali guys Oke, langsung ke look royal Disini di luck royal tidak ada yang spesial ya guys ya Mungkin ada bundle ini dan Incubator terbaru guys Kalian bisa mendapatkannya di incubator Asal diamond kalian banyak guys Oke, selanjutnya tanpa basa-basi Disini juga ada di diamond Di god royal maksudnya guys Kalian bisa mendapatkan bundle yang versi cowok ya guys ya Tema sepa gitu guys Sepa holiday bundle Waduh, keren sih Oke guys, selanjutnya Ke karakter guys Di set karakter Sekarang tampilannya sudah menjadi lebih mudah ya guys ya Untuk kalian mengganti karakter Nah, disini yang menjadi masalah adalah tentang skill Kelly guys Dimana banyak yang kaget Banyak yang marah di story Di postingan facebook dan lain sebagainya Tentang karakter skill Kelly yang katanya hilang guys Padahal faktanya Kenyataannya Kecepatan lari bertambah 6% guys Ternyata skill Kelly masih ada Disini guys Tidak hilang Statistiknya masih ada guys Cuma ditambah dengan Skill Awakeningnya Malah kalian justru beruntung guys Jika kita lihat di postingan Apa Di rincian Playstore dari Karina Free Fire Tertulis Kalau Skill Awakening Digabung dengan Skill asli karakter Artinya disini Skill asli Kelly Digabung dengan Skill Awakening Dari Dari Kali tersebut guys Cuma tampilannya disini Langsung dibuat dengan Gambaran skill Awakeningnya guys Jadinya kalian yang tidak Membaca dengan cekamah Masih akan kaget guys Begitu pola terjadi dengan Karakter Hayato guys Yang memiliki Awakening Nah disini kebetulan Aku belum Belum mengupdate Belum mengupdate Skill Awakening kayaknya guys Atau Belum membukanya Jadinya Skill karakter Hayatoku Juga masih Ori Nah Kalau kalian sudah Membuka Awakening Hayato Maka kalian akan Mendapatkan skill Spesial tambahan guys Yang justru Sangat bermanfaat Buat kalian Jadinya Buat kalian yang suka Marah-marah Tidak jelas Tentang Langsung protes Ke Kulgar Protes ke Karena Lihat dulu guys Lihat dulu Deskripsinya Pelajari dulu Kalau benar-benar Salah Kalian boleh Langsung protes Tapi ini Kan kenyataannya Tidak seperti itu guys Nah Gimana Oke guys Selanjutnya Yaitu Tentang emotes Disini ada Sedikit perubahan Kecil guys Yaitu pada Emote yang Bareng-bareng Ini guys Emote yang bisa Digunakan oleh Beberapa orang Nah disini Di pocet Kiri dari Emote tersebut Ada gambar Sekuat kalian Ya guys ya Itu tanya ya Emote ini Bisa digunakan oleh Beberapa orang Nah disini Hanya baru ada Satu Emote yang bisa Digunakan Untuk Semua orang Guys Atau untuk Semua Timmu Mungkin ada Beberapa Mungkin Nantinya ada Beberapa Emote yang bisa Memiliki efek Seperti itu Ya guys ya Menggerakkan Satu lobby Guys Gimana Keren bukan Oke untuk Tasnya Mungkin masih Tidak ada Yang baru Ya guys ya Untuk Kendaraan Disini Udah banyak Sekali Skin baru Yang mungkin Akan keluar Beberapa Di beberapa Event Kedepan Guys Disini ada Skin Mobil Lampu Motor Bahkan Odong-odong Sekalipun Kalian bisa Mendapatkannya Atau Mengkoleksinya Guys Untuk Softbot Mungkin Masih Biasa Untuk Loadbox Pun Masih Biasa Parasut Tidak ada Yang baru Dan Avatar Pun Tidak ada Yang baru Guys Nah Disini Ada yang Sedikit Yang berbeda Yaitu Ada Tab Skywing Guys Nah Disini Ada Skywing Yang Belum Kita Pakai Guys Mungkin Ini Ada Kendaraan Saat Kita Meluncur Dari Bersawat Mungkin Guys Ini Adalah Kendaraan Fitur Yang Pastinya Akan Menjadi Sesuatu Yang Sangat Keren Di Game Fire Dan Tidak Tidak Meregok Kocek Pastinya Disini Kita Belum Memilikinya Karena Belum Ada Fitur Lain Ya Belum Ada Fitur Yang Kebuka Dari Skywing Tersebut Nah Untuk Modenya Disini Ada Beberapa Mode Yang Sudah Terbuka Guys Dimana Disini Juga Ada Map Bermuda Remastered Yang Kembali Dibuka Di Classic Guys Wah Kalian Yang Suka Grafik HD Gitu Kan Kalian Bisa Memilih Permuda Remastered Guys Untuk Memanjakan Mata Kalian Oke Guys Mungkin Itulah Beberapa Tadi Penjelasan Tentang Skill Karakter Kelly Yang Covernya Hilang Guys Dan Beberapa Penjelasan Tentang Item Terbaru Di Game Free Fire Setelah Update Kemarin Bagaimana Menurut Kalian Guys Tulis Komentar Kalian Di Bawah Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe See you Next Video Bergabunglah Dalam Pertempuran Jadilah Legenda